Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Perhatikan surah Ali Imran ayat 112 dan ayat 113 Perhatikan disini ada waw sukun berjumpa dengan waw tajdid Ada sahabat Al-Quran yang meragukan disini apakah dengung atau tidak dengung Asawwakanu atau Asawwakanu Dengung apa tidak akan kita jelaskan Perhatikan disini ada Hamzah yang fathatain Dua baris di atas Cara berhentinya juga ada yang ragu apakah panjang atau dipendekkan Sekarang coba kita bahas pada video kali ini Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku tajwid offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Simak rumus berikut ini supaya tidak ragu Coba perhatikan kalau nampak di dalam Al-Quran ada WAW SUKUN berjumpa dengan WAW TASJDID WAW SUKUN berjumpa dengan WAW TASJDID Nama pembahasannya adalah IDAHOM MUTAMATILAIN Pertemuan dua huruf yang sama Yang pertama WAW SUKUN Yang kedua WAW TASJDID Jadi sama-sama huruf WAW Cara bacanya adalah dilebur Jadi WAW yang SUKUN digabung kepada WAW yang TASJDID Sehingga ini tidak dibaca lagi Karena telah gabung kepada huruf WAW Jadi disini cuma IDAHOM tanpa didengungkan Tidak boleh gunna, tidak boleh dengung Itu salah Jadi cukup lebur tanpa dengung Ia menjadi pertanyaan Kapan WAW TASJDID itu boleh dibaca dengung Kalau seandainya WAW TASJDID didahului oleh huruf NUN SUKUN Atau huruf yang TANWIN Misalkan disini huruf NUN SUKUN MIUWAL Itu baru boleh didengungkan Tapi kalau tidak didahului NUN SUKUN dan TANWIN Cuma didahului huruf SUKUN Dan itu pun huruf WAW Maka dibaca dengan IDAHOM saja Tanpa didengungkan Tapi kalau didahului NUN SUKUN Huruf yang TANWIN Boleh dibaca dengung IDAHOM BIGUNNA Nama hukum TASJDID Sekarang coba perhatikan pembahasan berikutnya Coba perhatikan disini ada HAMZA yang FATHATAIN Baris dua di atas Cara berhenti atau cara waqofnya HAMZA yang FATHATAIN Cara berhenti harokatnya hilang satu Kita sendiri yang menambahkan alif di belakangnya Sehingganya panjang dua kitukan Namanya BANIWAT AN menjadi A Panjang dua kitukan Begitu juga dengan huruf yang lain Huruf BA sampai huruf Kalau dia FATHATAIN BA misalkan BAN Cara berhentinya hilang satu Panjang dua kitukan BA Kemudian perhatikan Kalau seandainya hurufnya Berbaris double Tapi bukan FATHATAIN Bisa saja dua di bawah KASRATAIN Dua di depan TOMATAIN IN atau UN BIN atau BUN Kemudian juga terjadi pada Huruf TAMARBUTO Walaupun dia FATHATAIN KASRATAIN Atau TOMATAIN Cara berhentinya langsung disukunkan Misalkan MAIN menjadi MA Jadi yang mendapat hukum bacaan khusus Cuma harokat dua di atas Atau FATHATAIN Hanya berlaku pada huruf HAMZA Sampai huruf YA Kecuali TAMARBUTO Sekarang coba kita lihat kembali ayatnya Jadi sahabat Quran Sekarang coba kita perhatikan Jadi ini dibaca tanpa dengung IDOROM MUTAMATHILAIN Dan ini dipanjangkan dua kitukan MATIWAT Jadi sahabat Quran Itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh